Halo semuanya, saya Koko Newan. Sekarang kita akan bahas tentang materi package time di Golang. Nah sebelumnya kita udah bahas banyak tipe data ya, tapi tipe data yang belum kita bahas yaitu adalah waktu atau tanggal. Nah di Golang namanya adalah package time. Jadi semuanya ada representasinya, namanya itu adalah time. Jadi dia disimpan di dalam package yang namanya time. Jadi package time ini memang package yang berisikan fungsionalitas untuk manajemen waktu. Waktu tuh nggak cuma jam menit ya, detik ya, tapi sampai ke tanggal, bulan, dan tahun. Nah teman-teman bisa lihat detailnya disini, ada banyak banget sebenarnya. Nah kita akan bahas beberapa saja. Nah contohnya ada beberapa function yang bisa kita gunakan, yang mungkin kebanyakan ini ya yang biasa kita gunakan saat bikin aplikasi. Nah contohnya ada time.now. Jadi package-nya time, function-nya now. Nah function now ini digunakan untuk mendapatkan waktu saat ini, atau misalnya membuat objek baru dengan waktu saat ini. Saat ini tuh kapan ya, saat dipanggilnya si now ini. Nah selanjutnya ada juga date, kalau teman-teman pengen bikin tanggalnya atau waktunya secara manual. Nah ini bisa pakai ini. Nah atau kalau teman-teman pengen konversi dari string menjadi date ya, time. Nah teman-teman bisa menggunakan parse. Jadi parse itu biasanya contohnya teman-teman ada input dari web atau dari API, di mana kan dia inputnya berupa string tanggal. Nah teman-teman pengen format menjadi waktu ya, representasinya. Nah teman-teman bisa menggunakan parse. Ini layout-nya atau formatnya seperti apa, misalnya tahun, bulan, tanggal, seperti itu. Nah ini adalah input si stringnya. Nah ini bisa menyebabkan error ya, kalau teman-teman inputnya datanya salah. Jadi nanti ada return errornya juga. Oke kita akan bahas contohnya, ini contohnya biar lebih enak kita akan langsung praktekan saja. Kita disini bikin file namanya time. Nah kita bikin now, ya sama seperti ini. Jadi ini untuk membuat waktu saat ini. Jadi tinggal time.now. Nah selanjutnya teman-teman bisa now.day untuk mendapatkan hari ya. Ada month untuk mendapatkan bulan, year. Untuk mendapatkan tahun, hour untuk mendapatkan jam. Second ada minute. Bahkan ada nanosecond. Nah ada unix time juga, kalau teman-teman butuh. Biasanya ini kayak milis ya, unix milis. Oke kita print now sama now.day, tahun dulu misalnya year, month, day, hour, minutes, second nanosecond contohnya. Nah kita lihat. Nah hasilnya seperti ini. Jadi tanggal 2020, nah ini representasi tanggalnya. 2020 tahunnya, ya. Bulan Agustus. Jadi monnya itu, keluarnya mon, ya. Jadi return value-nya adalah mon. Dimana mon itu sebenarnya dia adalah ini. Ya, constant. Lalu disini ada 28, tanggal 28, jam 15, menit, detik, dan nanosecond-nya. Jadi ini kalau teman-teman pengen bikin waktu di mana saat ini. Oke next-nya, kalau teman-teman pengen bikin waktu secara manual. Teman-teman bisa menggunakan time.date. Oh, dimasukkan datanya disini. Nah, jadi disini kita bikin nama variable-nya apa tadi? UTC. Ini ada format waktunya ya, time zone-nya. Contohnya UTC. Jadi sama dengan time.date. Nah ini parameternya lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa masukkan silakan. Contohnya year-nya 2020, mon-nya 10, day-nya 10, jam 10. Ini biar gampang aja ya. 10 ininya time.utc misalnya. Seperti ini. Printline.utc. Kita running. Nah hasilnya ini. Nah yang terakhir, ada juga kalau teman-teman pengen parsing. Nah jadi caranya adalah, tadi apanya, parse ya. Parse, ada error sebenarnya ya. Cuma teman-teman kalau pengen ignore, saya ignore dulu aja disini error-nya. Nah disini kita gunakan time.parse. Nah disini layout-nya apa? Layout, saya pisahkan dulu ya disini. Layout. Ini dia string. Lalu disini input-nya. Contohnya input-nya saya pengen tahun, strip bulan, strip hari. Jadi misalnya 2020, bulan 10, tanggal 1. Misal saja pengen seperti ini. Nah, layout ini teman-teman harus perhatikan. Cara membuat layout di golang itu agak sedikit unik. Kalau misalnya di Java, contohnya di Java tuh enak. Jadi kita bisa pakainya format seperti ini. YYYY. MMDD. Nah seperti ini. Nah tapi kalau di golang tidak seperti ini. Nah ini perlu teman-teman perhatikan nih. Jadi agak sedikit berbeda. Nah kalau teman-teman contohnya lihat, ada contoh format time yang sudah standar. Yaitu RFC 3339. Jadi disini teman-teman bisa masukkan time.rfc. Nah, 3339. Nah ini kalau kita perhatikan. Disini, ini formatnya seperti ini. Loh ini kok ada tanggal, eh tahun, bulan, tanggal, dan seterusnya. Jadi sebenarnya formatnya itu kalau teman-teman perhatikan disini. Layout ya. Itu kalau deskripsinya itu, nah disini. Formatted string, ya. Dia tuh harus ngikutin standar seperti ini. Jadi kalau mau tahun, teman-teman harus masukkan 2006. Jadi bukan lagi disini kayak gini. Tapi teman-teman harus masukkan 2006. Nah ini untuk ngasih tahu kalau ini adalah tahun. Nah selanjutnya bulan. Bulan itu Januari ya. Januari berarti 01. 01. Dan ini tanggal 2 berarti 02. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman time.rfc. 33. Teman-teman perhatikan juga disini. Ini tahun 2006. Bulannya 1. Tanggalnya 2. Ya ini emang sedikit unik sih di golang. Kenapa layoutnya itu malah pakai tanggal juga. Bukan format y-y-y-y seperti itu. Nah ini kita coba running. Nah hasilnya. Benar ya. 2022. Nah ininya 0 semua. Nah ini kalau kita ganti misalnya. 19. 90. 03. 20. Saya running. Nah hasilnya. Seperti ini. Jadi ini cara pembuatan. Tanggal atau waktu di golang. Teman-teman bisa menggunakan. Now. Date kalau manual. Atau parsing dari string. Next kita akan bahas package yang lainnya. Yaitu adalah package reflect. Jangan lupa dari belnightan baterai. PULngkink kiri ganti yang lainnya. Secaosannya. K소붌 di-adari. Masih 70. Terima kasih.